Cura hujan yang tinggi di Palangkaraya maupun di wilayah hulu Sungai Rungan dan Sungai Kahayan tak mampu lagi menampung debit air. Akibatnya wilayah permukiman rendah di pinggiran kota Palangkaraya terdampak banjir, terutama di Jalan Arut, Mendawai, dan Jalan Anoy, hingga merendam puluhan rumah di wilayah tersebut. Kondisi terkini pada Senin 13 September, ketinggian debit air lebih dari 50 cm hingga 80 cm. Sehingga aktivitas masyarakat setempat lebih banyak berada di dalam rumah. Untuk membantu penanganan banjir dan meningkatkan kewaspadaan di lukungan tersebut, pemerintah kota setempat menurunkan petugas melalui tim reaksi cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah TRC-BPBD untuk terus berpatroli dan mematuh warga yang terdampak. Tim TRC-BPBD kota juga telah menyediakan tenda penampungan, dapur umum, dan posko kesehatan di wilayah tersebut. Pendirian posko bantuan ini untuk memfasilitasi warga yang ingin mengungsi, serta memberikan pengobatan bagi warga yang mengalami keluhan sakit akibat terdampak banjir. Posko ini terdiri dari ada relawan dari dinas kesehatan, BPPBD, dapur umum, memasak untuk relawan dan kemungkinan besar juga akan dibagikan kepada masyarakat yang terdampak. Dibuka selama banjir ya? Dibuka selama banjir dan kita tetap selalu siaga. Sementara itu salah satu warga Jalan Anoy menuturkan dirinya khawatir ada banjir susulan, karena wilayah hulu Sungai Kahayan masih dalam. Untuk sementara ini mengalami penurunan sekitar 1 sampai 4 cm. Namun kami masih khawatir, karena kami dengar berita-berita yang disampaikan dari media televisi maupun Whatsapp, segala macam media sosial itu, katanya di daerah Bukit Rawi, daerah Kurun masih dalam. Bahkan malam minggu tadi ada dari pihak polisi yang menyatakan bahwa daerah air di sana masih dalam, sehingga angkutan dan mobil yang lain itu masih tidak bisa lewat. Jadi khawatirnya itu. Hingga kini jumlah warga yang terdampak di wilayah tersebut sampai dengan minggu malam 12 September, terdata 328 warga terdampak banjir. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Redianto Tumon, Kantor Berita Antara, mewartakan.